Hai kita ditemani sama Mang Priyato hari ini daripada Rian ada trainer manado punya sama Wahyu Wahyu lagi bongkar nah ini kondisi yang udah kita bongkar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem fuel prik ya atau eh sistem angin pada kendaraan Hino 500 jadi kali ini kita akan membongkar Hai kompresor sama headlayer jadi ini kompresinya udah dicopot ya ini cara lama jadi kita turunin bos pom di sisi lain juga karena eh komponennya pada kotor semua ya jadi biar kita bersihkan semua jadi hasilnya maksimal karena kebersihan sudah menyelesaikan 50% dari pekerjaan Hai ini kondisinya karena kotor sekali jadi kita cuci dulu baru kita overhaul Oke kita lari ke headlayernya ya jadi ini Hai penempatan headlayernya di sini nih udah di setel-setel Hai jadi mau kita ganti kitnya ya Jadi kalau yang ini nih nah ini yang biasa di setel ini untuk mengatur mengatur angka ya maksudnya tekanan pada indikator anginnya yang di speedometer itu ini yang diatur jadi ini modelnya kayak pembatas doang ya jadi setelnya cuma maju-mundur doang jadi kalau mau tekanan anginnya sampai 10 ininya dikendorin ya kalau dikencengin kayaknya makin rendah tekanan yang di indikator itu tapi belum ditodifikasi ini udah dicopot ya udah kita copot headlayernya ternyata di dalamnya banyak air nih nih air yang di dalam headlayer ya keluar dari sini jadi udah nggak mampu memfilter dengan baik ya nih ini ini bukan DC jadi nih asli dari dalamnya nih Hai tuh Hai luar Hai sama kotorannya Hai tuh tuh Hai 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 jadi mau kita ganti kitnya ya kita bongkar bersihkan ini kotorannya ini semacam lumut ya jadi kayak kotoran yang dihasilkan oleh pendapatan air nih Hai ini fp-nya atau bos pomnya ya yang udah kita bersihkan jadi tadinya ini kotor banget ini udah kita semprot sikat-sikat sikat-sikat jadi biar nanti hasilnya atau customernya puas ya jadi kita sekalian bersihkan Hai jadi biar hasilnya maksimal ini kondisi kompresornya yang udah kita bersihkan tinggal dibongkar ya Nah ini kemarin nih kotor banget nih tertutup dengan kotoran ya nih yang falapnya di sini ada dua jadi ini penuh dengan kotoran hampir ketutup makanya dia nggak bisa ngisi ya ada geluhan ngisinya lama Hai nih kita bersihkan tinggal dibongkar ya langkah awal kita copot botelnya ya yang di sini nih nih L ukuran 10 10 10 milimeter nah ini tadi udah dikendorin nih tinggal tinggal dikendorin terus kita ketok aja ya ini ada supinya awas takut hilang di bawah jangan lupa kita tandai jadi untuk memudahkan pekerjaan kita ya untuk mempercepat juga jadi kita tandain aja ini sini sama sini sebenarnya nggak ditandain juga enggak apa-apa cuman untuk mempermudah aja ya Hai jadi tinggal kita bongkar disininya dulu nih headnya baru bloknya ini bloknya baru kita bongkar metalnya sini setang-setangnya pistonnya untuk kompresor udah kita bongkar untuk kompresor udah kita bongkar jadi untuk kali ini kita tidak menjelaskan atau tutorial tentang kompresor ya ini komponen yang udah dicuci kita ganti bearing ring konduknya ya sama ini merisikkan cek Pak ini ya filepnya nih terus ini pistonnya nggak diganti cuman ring paling seal ini bloknya masih bagus ya kompresornya udah di bongkar jadi ini penampakan air dryernya jadi urutan sebenernya sih bebas aja ya bongkarnya yang penting nanti pemasangannya bener Hai ini dibantu sama Abang Rian Molana jadi untuk urutan pertama kita bongkar yang bau 12 nya dulu nggak apa-apa ini kemudian nanti bagian yang ini filep yang buat ya ini tinggal buka snap ringnya doang ya jadi di dalam nanti nanti ada silsilnya jadi kita ganti sebelah sini sini nggak ada sini kalau perlu diganti nah ini untuk penyetelan angin ya jadi untuk tekanannya berapa jadi misalkan ada 9 10 jadi kita nyetelnya disini nih jadi bisa di maju bisa dimundurin ya ini ada pakai obeng min ini bau 10 ya 10 jadi ini keluhannya cuman mentok di lima tekanannya cuma lima jadi mau kita ganti kitnya kita ditemani sama Mang Priyato hari ini dari Bandung yang semangat dong kan untuk masa depan untuk bikin ini Indomaret kan terus ada Rian ada trainer Manado punya sama Wahyu Wahyu lagi bongkar nah ini kondisi yang udah kita bongkar ya head dryernya ternyata sangat parah jadi perlu kita ganti kitnya ya kitnya sama ininya wah udah parah udah nggak berbentuk jadi kita cuci bersih kemudian ganti kitnya terus ini sebagian udah dibongkar terus kita akan bongkar yang sebelah bawahnya ini filepnya yang ini ini kita buka juga untuk sekalian dicek ini yang sudah dibongkar ya ini bawahnya jadi bagian ininya yang banyak dibongkar nah ini penambakan setelah dibongkar ya jadi jangan sampai ada yang ketinggalan terus sebelah sini juga ini soalnya kan biasanya ada yang ketinggalan karena susah nyabutnya terus Hai sebelah sini juga kayak gini paling yang agak susah Bang bagian sini bagian tengahnya sini yang kebawah jadi ini yang dicopot jadi dia posisinya kayak gini emang dia agak susah ya kalau dicopot cuman ada caranya ditarik pakai paut 8 nanti dicungkil ya dipasang gini cungkil gini set dia akan naik soalnya dia cuman ring cuman o-ring ya cuman dua posisinya agak kedalam nah ini yang agak susah nih bagian sini terus untuk bagian yang sebelah sini ini agak susah juga nah ini ya gini ya bentuknya dia masuk kedalam nah gini nah gini kayak gini cuman masuk ya nah ini carang luarinya disemprot lewat sini terus sebagian lubang ditutup jadi biar fokus langsung dorong sini nah ini yang sebelah sini ya ini misalkan susah kemudian ini kan tadi didalam sini sebelumnya ini ada penutup namanya ini ini kadang keras juga ini yang biasa buangin ya jadi disini ada oringnya juga dia tinggal ditarik doang set itu jadi semuanya cuman ditarik doang yang enggak ada tanda-tanda khusus gitu nah ini udah dicuci jadi bersih ini berhubung spare partnya belum ada jadi videonya cukup sampai sini aja ya nanti misalkan ada barangnya Insyaallah kita review lagi Oke terima kasih yang sudah mendukung channel ini jangan lupa like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh